MK-MK masih menjadi pembahasan yang hangat. Dan ketika ditanya bagaimana perasaannya Pak Prabowo ya, terus MK-MK, lalu jawabannya adalah itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Apakah ini sudah cukup menjawab nih pertanyaan? Racun terbesar dalam demokrasi adalah ketika populisme, populisme itu dianggap mengalahkan substansi demokrasi. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Jadi ini terjadi di banyak negara. Filipina dua kali ya. Bombong, tapi itu masih kita mati liatlah. Tapi kemarin Duterte misalnya. Duterte itu menang dengan penal populisme. Apa penal populisme-nya dia? Dia bilang bahwa saya kalau jadi presiden, saya akan tembak mati. Apa namanya, bandar narkotika. Dampaknya apa? Ternyata nggak menyelesaikan masalah. Pengguna narkotika masih meningkat. Filipina masih jadi pasar gelap narkotika. Padahal dia sudah melakukan extrajudicial killing dan lain-lain, bahkan dianggap langgaran hambra. Kenapa? Karena narasi populisme itu mengakibatkan demokrasi substansi hilang. Filipina riset, begitu ya. Nah ini saya kenapa contohkan Filipina, karena Indonesia jangan sampai begitu. Poin saya bukan soal apakah yang disampaikan Pak Prabowo itu artinya mengkergilkan demokrasi substansi. Tidak. Tapi ini menunjukkan Pak Prabowo tidak menjawab permasalahan yang itu ada di hati kita semua. Bagaimana bisa kita mengatakan proses ini sehat kalau terjadi pelanggaran etik yang sangat berat begitu ya, yang kemudian itu mendasari terpilihnya pencalonan seorang menjadi presiden. Kan pertanyaannya bukan soal, ini kita tahu lah ini Mas Gibran kan? Pertanyaannya kan bukan soal apakah Bapak sepakat Gibran, perasaan bukan, gimana sih Mas Gibran jadi kawan-kawan. Bukan itu isunya. Tapi bayangkan nanti ketika Anda menjadi presiden, Anda bicara penyelesaian korupsi. Tanya Mas Zainur, korupsi paling kecil itu nepotisme. Kenapa nepotisme? Karena dalam struktur hukum Indonesia, nepotisme itu abu-abu. Trading influence itu tidak secara tegas diatur. Inicent enrichment tidak secara tegas diatur. Dua-dua ini konteksnya adalah nepotisme. Bagaimana men-setting, men-nepotis, men-setting suatu kondisi sehingga seakan-akan itu kondisi yang legal. Nah kalau bahasa, kalau membicarakan anti korupsi dalam tataran legal tidak legal, belum selesai integritasnya gitu. Karena konteks etik itu di atas hukum. Etik itu di atas hukum. Kalau etik itu diatur dengan hukum, ini namanya bukan etik. Namanya aturan sopan santun. Tidak-tidak pergi ke kantor harus pakai canap panjang dan segala macam. Tapi bagi saya itu perdebatan yang kira-kira, saya sih merasa Pak Prabowo tentu menghindari. Ini kan strategi ya, strategi debat. Supaya masyarakat tidak, tadi ya nunggu blundernya di mana. Tapi saya rasa dengan jawaban Pak Prabowo tadi, ya ini memicu orang-orang yang swing tadi ya, atau menurut Kompas ada dalam posisi bingung gitu ya. Bisa jadi menentukan pilihannya akibat pernyataan Pak Prabowo tadi yang akhirnya meragukan gimana Bapak mau mengatakan pemberantasan korupsi. Kalau nepatisme di depan mata Bapak, tidak Bapak jawab. Bukan soal ngomong di respon ya. Bahkan tidak dalam posisi kebijakan Bapak ambil segala macam. Menjawab aja nggak mau. Dan itu saya rasa akan jadi gengkusi panjang. Oke. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.